Kode keras Miftah Anwar Sani gabung PSIS Semarang, resmi dilepas Dewa United. Miftah Anwar Sani seakan memberikan kode, bakal berlabuh ke PSIS Semarang. Miftah Anwar Sani dikait-kaitkan dengan PSIS Semarang, usai dirinya dilepas klubnya Dewa United. Dewa United melepas Miftah Sani, Sabtu, 29 April 2023, melalui laman resmi klub, sehingga masa depannya pun dikaitkan dengan PSIS Semarang. Di laman akun Instagram Dewa United, mengumumkan bahwa pemain ini tak akan lagi bersama mereka musim depan. Sontak hal ini membuat warganet bertanya-tanya di manakah eks pemain Barito Putra ini akan berlabuh. Warganet pun menyambut bahwa ia akan diboyong Persebaya atau PSIS Semarang. Tentunya hal ini masih menjadi teka-teki, di mana ia akan melanjutkan karirnya di sepak bola tanah air. Bersama Dewa United, ia sudah memainkan sebanyak 17 laga, dan mengemas 2 asis bersama tim tersebut. Ia menjadi pilihan kedua, karena kalah bersaing dengan Frendi Saputra, eks pemain PSIS. Miftah Sani lempar kode keras ke PSIS, ia bahkan kepergok di akun media sosialnya, yang telah memfollow akun medsos petinggi PSIS. Seperti mengikuti Instagram General Manager PSIS, Wahyu Liluk Winarto. Dia juga terlihat mengikuti Instagram CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi. Ada pula pemain PSIS Semarang, yang ia ikuti di akun Instagram pribadinya, yakni Fredian Wahyu dan Wawan Febrianto. Tentunya ini merupakan kode bagi Miftah, bahwa ia berpotensi bergabung ke PSIS. Sampai jumpa di video selanjutnya.